Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Long Tianyin terkejut. Jelas, dia tidak pernah berharap Long Haon berbicara kepadanya seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, baiklah. Saya ingin melihat bagaimana Anda meminta saya untuk pergi. Apakah kamu akan meletakkan tanganmu di atasku? Mata Long Haon tiba-tiba bersinar terang. Setelah itu, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Long Tianyin dari jauh. Long Haon menyerang Long Tianyin selama pertemuan. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh banyak orang, tetapi itulah yang terjadi. Long Tianyin berteriak dengan marah dan melemparkan yang pertama ke Long Haon. Wajahnya sudah memerah karena marah. Pada akhirnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik senior dari Kuil Ksatria. Terlebih lagi, orang yang sangat tidak menghormatinya adalah cucunya sendiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir muncul sekali lagi. Tubuh Long Haon tiba-tiba menjadi agak keemasan. Cahaya keemasan yang lembut tampak sangat menghibur. Sebuah sidik jari emas muncul di udara dari serangan telapak tangannya. Ketika serangan marah Long Tianyin hendak bertabrakan dengan itu, tubuh Long Tianyin bergidik di bawah cahaya keemasan dan setelah itu, dia benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan Long Haon. Pada saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Satu gerakan. Hanya satu gerakan. Domain penjelmaan diri? Gumaman Li Xingxi membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Apa yang dimaksud dengan domain yang menjelma sendiri? Semua orang tahu jawabannya dengan sangat baik. Itu berarti peringkat kelima dari langkah ke-9. Ketua mereka benar-benar telah mencapai peringkat ke-5 dari langkah ke-9. Harus diketahui bahwa dalam Great Gathering kuil baru-baru ini, kekuatan yang ditunjukkan Long Haon hanya dari peringkat ke-2 atau ke-3. Hanya dalam dua bulan yang singkat, dia benar-benar menerobos secara berurutan. Domain self-internating adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Untuk saat itu, Eselon atas serikat tidak bisa membantu tetapi mengubah cara mereka memandang Long Haon. Apakah itu persatuan atau di antara iblis? Kekuatan cenderung mewakili otoritas berbicara. Haon, kamu, Long Sinyu sangat marah dan terkejut. Namun, ketika dia melakukan kontak dengan tatapan tegas Long Haon, dia segera berhenti berbicara. Dia duduk di sana dengan wajah cekung, tidak lagi mengucapkan sepatah katapun. Long Haon memandang Yang Hauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut aturan serikat, ketua sementara dapat mengeluarkan anggota yang tidak menghormati ketua selama rapat dari rapat. Apakah saya benar? Yang Hauhan menganggup tanpa sadar. Pada kenyataannya, dia juga telah dikejutkan oleh tindakan Long Haon. Long Haon tersenyum polos dan berkata, kepala kuil Long sedikit lelah, jadi saya memintanya untuk beristirahat dulu. Anda tidak perlu khawatir. Tentu saja tidak ada yang percaya Long Haon akan meletakkan tangannya di Long Tianyin. Bagaimanapun, itu adalah kakeknya. Namun, tindakan Long Haon membuat pembangkit tenaga listrik dari enam kuil mengevaluasi kembali Long Haon dan menganggapnya lebih serius. Persatuan itu baru didirikan baru-baru ini, jadi pada kenyataannya, banyak orang terus mengikuti metode aliansi kuil dari sebelumnya. Long Haon dan Bright Glimmer of Hopenya juga tidak pernah menggunakan otoritas mereka dalam rapat, jadi tidak banyak orang yang mengakui posisi Long Haon sebagai ketua. Mereka hanya tahu regu pemburu iblis sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berperilaku seperti ketika mereka terpisah dari aliansi kuil, terutama mematuhi perintah berbagai kuil. Namun, tindakan Long Haon memberitahu mereka tanpa keraguan bahwa dalam serikat saat ini, dia benar-benar yang terbesar. Dan, dia telah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tidak menggunakan tahta keabadian dan penciptaan surgawi dalam bentrokannya dengan Long Tianyin, namun dia mampu melumpuhkan Long Tianyin dalam satu serangan dan memindahkannya. Kekuatan ini jelas tidak lebih buruk dari ksatria suci langit berbintang yang haoyu. Ditambah dengan amplifikasi dari tahta surgawi pertama dalam sejarah, semua orang terkejut menemukan bahwa ketua mereka sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar. Penemuan ini membuat mereka secara bertahap melupakan usia Long Haon. Mereka sekarang memandangnya dengan sedikit lebih hormat. Kemana Long Tianyin pergi? Dia berada tepat di luar pertemuan. Namun, tidak ada sedikitpun kemarahan di wajah kepala kuil ini sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum kecil. Kamu anak nakal. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda nanti. Hehehe. Saat dia mengatakan itu, Divine Night of Control and Restrain yang kuat baru saja berbalik dan pergi dengan tenang. Bagaimana mungkin orang-orang yang tercengang di dalam mengetahui bahwa Long Tianyin dan Long Haon telah setuju untuk menggunakan kesempatan ini bagi Long Haon untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan Long Sinyu tidak tahu. Ini hanya menunjukkan bahwa keduanya sangat berbakat dalam berakting. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat Long Haon, tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam satu gerakan. Dan, dengan karakternya, bagaimana dia bisa benar-benar marah sebagai kakeknya. Ruang pertemuan secara bertahap menjadi tenang. Long Haon berkata dengan acuh-ta'acuh, Kisah yang saya ceritakan akan berdampak besar pada bagaimana Anda memilih nanti. Ini sama seperti sebelumnya. Tolong jangan menyelah saya saat saya berbicara, atau saya akan meminta Anda untuk pergi juga. Kamu tidak salah dengar. Teholi Necomancer, Slumbering Calamity Elus juga merupakan skion of light, sama sepertiku. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dari perspektif yang berbeda, Anda akan lebih mudah untuk percaya. Necomancer itu kuat, tapi mereka hanyalah cabang dari penyihir. Bencana macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang ahli nujum dengan bakat biasa-biasa saja atas umat manusia? Jawabannya jelas hampir tidak ada. Alasan mengapa Elus bisa melakukan ini adalah karena dia memiliki bakat dan ketertarikan yang cukup untuk memahami. Pada saat yang sama, ada cukup banyak kebencian yang mendukung tindakannya. Dia adalah skion of light yang jatuh, tapi mengapa dia jatuh? Setelah saya mengetahui seluruh alasan untuk ini, saya harus membela dia. Malapetaka tidur saat itu datang dari kita manusia. Kami telah menciptakan bencana ini untuk diri kami sendiri. Narasi Long Haon sangat menarik. Ketika dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub di dalam. Senior Elus, Anda menyelamatkan hidup saya dan memberikan kekuatan Anda kepada saya dan Chayar. Anda sudah menyadari tindakan Anda di saat-saat terakhir. Karena itu masalahnya, saya akan membela Anda hari ini. Meskipun kamu sudah mati, aku masih harus memastikan kamu bisa pergi dengan sedikit lebih tenang. Long Haon dan Chayar sama-sama berhutan budi kepada Elus. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya, bantuan yang dia berikan kepada mereka memang terjadi. Selain itu, pertobatan terakhir Elus dan sangat menyentuh mereka. Kesempatan saat ini adalah kesempatan bagi Long Haon untuk membela dia. Semua orang pasti merasa aneh mengapa saya tahu ini. Kita harus mulai dari awal untuk memahami hal ini. Ketika secerca harapan kami masih di kelas komandan, kami pernah menerima misi untuk menyelidiki gua desolata-desolata yang ditemukan oleh iblis. Setelah kami menerima misi tersebut, misi tersebut dianggap tidak dialokasikan dengan benar, yang menyebabkan serangkaian kejadian di menara misi pasukan pemburu iblis. Namun, kami menyelesaikan misi. Sekarang Long Haon adalah ketua serikat, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal lagi. Terlebih lagi, masalah menara keabadian telah selesai dengan sempurna. Lagipula dia tidak takut menyebutkannya. Segera, Long Haon memberitahu semua orang bagaimana mereka menemukan menara keabadian di gua desolata-desolata dan menjadi pewaris menara keabadian, serta bagaimana mereka berlatih di menara keabadian dan secara bertahap menemukan kebenaran tentang menara keabadian. Dia hampir menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran melawan iblis pada akhirnya, dan bagaimana dia dibawa ke menara keabadian oleh Chayar untuk dihidupkan kembali. Itu pada dasarnya adalah rahasia terbesarnya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, dia tidak hanya ingin membersihkan nama Elus, dia juga ingin Eslon atas serikat pekerja memahami mengapa regu pemburu iblis mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini adalah cerita Elus. Persis karena dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit dan dendam dari keluarganya yang dimusnahkan yang membuatnya berada di jalan yang tidak bisa kembali. Kesalahannya tidak dapat dimaafkan, tetapi saya perlu menanyakan semua pertanyaan ini kepada Anda. Apakah ahli nujum benar-benar terlahir jahat? Kisah Long Haon sangat menarik dan sangat menyentuh. Terutama ketika dia menyebutkan bagaimana cair menggendongnya di punggungnya dan melewati tebal dan tipis di menara keabadian dengan secerca harapan untuk menghidupkannya kembali, itu sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Awalnya, banyak orang percaya bahwa Long Haon memiliki kultivasinya saat ini karena anugerah alaminya, semua karena konstitusinya sebagai skion of light. Hanya ketika mereka mendengar ceritanya, mereka mengerti betapa banyak rasa sakit yang dia alami saat kekuatannya meningkat, dan mengapa dia menghilang di antara iblis begitu lama. Tinju Long Sinyu sudah menjadi putih-pucat karena mengepal terlalu keras. Kukunya tertanam dalam di tangannya saat air mata mengalir di pipinya tak terkendali, menetes ke pakaiannya. Ketika Long Haon melihat penampilan sedih ayahnya, cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, sepertinya ada sedikit kelegaan. Namun, tidak ada yang memperhatikan perubahan kecil di wajahnya. Itulah akhir dari ceritaku. Itu ceritaku. Sebagai ketua serikat, saya juga percaya rahasia ini harus diungkapkan sebagai tanggung jawab saya kepada serikat. Tentang pahlawan abadi. Saya percaya bahwa kita dapat meminta mereka untuk bertarung, untuk melepaskan kekuatan terakhir mereka untuk serikat pekerja. Saya percaya para pendahulu kita telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Namun, demi keamanan, saya akan pergi ke Gunung Suci Ksatria terlebih dahulu dan mengkonfirmasi situasi mereka. Hanya jika mereka benar-benar bisa bertarung dan masih berpikiran jernih, mereka bisa diizinkan masuk ke medan perang. Mereka adalah pahlawan sejati aliansi. Saya pikir tidak hanya kita tidak harus menyembunyikan masalah ini dari orang-orang biasa, kita juga harus mengumumkannya secara terbuka. Terkadang, kita tidak perlu terlalu konservatif. Jadi bagaimana jika mereka adalah undia? Mereka adalah pahlawan aliansi. Pahlawan kita telah menawarkan hidup mereka untuk aliansi, jadi mengapa mereka harus tetap bersembunyi ketika mereka masih berjuang untuk aliansi setelah kematian, sehingga orang-orang yang mereka lindungi bahkan tidak tahu tentang mereka? Saya percaya orang-orang biasa akan mengerti selama kita berusaha untuk mengumumkannya. Demikian cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat video semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.B. Terima kasih telah menonton!